Lomba Burung Puter Minggu 7 Oktober 2018, Lomba Perdana pada siang hari. Seperti apa panitia akan memberikan informasinya? Halo Mas Erwan, berikan informasi kegiatan Lomba Burung Puter. Lomba Puter ini diberi nama Lomba Puter Fireplay Club. 2018 baru pertama kali ini diadakan. Kita coba untuk Lomba di siang hari. Untuk sesi A, untuk sesi B, kemungkinan nanti dimulai jam 7 malam. Pesertanya dari Jogja sendiri, Tantul, Sleman, Lontrogo, dan Kota. Tidak dari luar kota, dari Kelaten, dari sebagian wilayah Jawa Timur. Termasuk Ponorogo, Sidohjo, Suraboyo, Madiun ada. Kemungkinan akan diadakan setiap 6 bulan atau 3 bulan sekali. Akan kita adakan Lomba Verplay Club. Untuk sistem penjuriannya gimana ini Mas? Untuk sistem penjurian, seperti biasa, kita pergunakan 4 babak. Kita bagi dalam 2 kelas, kelas utama dan kelas madia. Untuk kelas utama kita sediakan 1 blok berjumlah 24 gantangan. Untuk kelas madia 2 blok, masing-masing blok 18 gantangan. Juri yang bertugas juga kita datangkan dari Jawa Timur, 2 juri. Yang lainnya dari Jogja. Soal pakem yang dinilai gimana itu? Suara-suara itu gimana ini? Mungkin puter mau naik lagi harganya ini kira-kira. Kalau pakemnya masih sama dengan Lomba-Lomba yang lain. Masih suara depan, tengah, belakang masih sama. Tidak ada perubahan. Masih seperti pakem yang dulu. Kalau soal organisasinya bagaimana ini? Kalau organisasinya sementara ini kita mandiri, mas. Oh gitu ya, jadi yang par-play tadi itu ya? Ya, itu bukan organisasi sebetulnya. Belum kita bentuk organisasi yang baru. Untuk puter kita lomba mandiri saja. Intinya duit rukun, senang-senang bareng. Untuk supaya rukun dan dunia perputaran bisa bangkit lagi di Jogja. Soal puter, harga kan sempat juga agak menurun ya? Kondisi sekarang kan sebetulnya... Kisah di Jogja memang sedikit agak menurun kemarin. Tapi sekarang sudah berkelihat lagi kok. Sudah mulai meningkat lagi. Terutama untuk burung-burung puter yang berkualitas lomba. Harganya sebenarnya masih tetap hampir sama dengan setahun yang lalu. Masih stabil gitu ya, yang kualitas. Kalau ini lomba tadi kan, kalau ini kan dikemas mau berapa bulan sekali. Kalau misalnya yang rutin, labernya ada enggak ini, Mas? Ada, tapi di Jogja Huong. Itu setiap bulan bisa dua kali kita adakan. Menyesuaikan jadwalnya dengan jadwal di tempat lain, Mas. Tapi kita adakan malam hari, biasanya Gajah Huong. Kalau ini siang hari baru pertama tadi itu ya? Ya, kita coba mulai dari siang hari jam 3 sore. Sehabis asal, nanti kita mulai untuk sesi A. Nanti sesi B-nya sekitar jam 7 malam. Ini tadi yang lomba siang, kayaknya burung banyak bunyi itu faktor apa, Mas? Yang kira-kira bisa burung-burung itu bunyi? Sebenarnya sama saja sih, Mas. Ternyata burung puter juga mau bunyi di siang hari. Selama ini kita beranggapan bahwa burung puter hanya mau bunyi di malam hari. Di siang kurang-kurang berani bunyi. Tapi ternyata anggapan itu salah. Kita buktikan bahwa burung puter di siang hari pun juga mau bunyi. Maksimal juga. Harapannya dengan lomba yang siang seperti ini, penghubung juga lumayan banyak ini. Gimana ini, Mas Erwani? Harapan dari panitia atau yang kedepannya? Ya, harapan saya sih dunia puter di Jogja semakin semarak, Mas. Kalau biasanya keluhan dari peserta, kalau lomba di malam hari pulangnya terlalu larut. Oh, itu ya? Kita coba lomba di siang hari, biar pulangnya tidak terlalu larut. Ya, oke. Mas Erwan, terima kasih ya. Sama-sama. Ya, demikian bincang-bincang dengan Mas Erwan, salah satu pelomba, juga pengurus bagian lomba seperti ini. Terima kasih.